Timnas Indonesia sudah kembali menggelar latihan untuk menghadapi laga terakhir di fase grup Piala AFF. Dan meskipun kecil peluang untuk lolos ke fase selanjutnya, Andik Firman Syah dan kawan-kawan tetap bertekad meraih kemenangan di Laga Pamungkas minggu mendatang. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan pada selasa pagi untuk menghadapi satu laga terakhir Piala AFF 2018 kontra Filipina. Usai tiba dari Thailand pada hari minggu kemarin, skuad Garuda menetan jatah libur satu hari. Tim Aswan Bimasaktim masih punya satu laga tersisa kontra Filipina. Namun sebelum menghadapi Indonesia, Filipina masih akan menghadapi Thailand yang hasilnya akan menentukan nasib Indonesia. Meskipun dalam situasi pelik, namun sejumlah bintang timnas bertekad meraih kemenangan di Laga Pamungkas. Sambil berharap Thailand bisa mengatasi Filipina agar peluang lolos tetap terbuka. Di depannya Mas mau lawan Filipina kan nih? Pertiapannya seperti apa nanti? Ya pastinya mau gak mau kita harus menang, mati-matian. Harga, harga mati. Kita harus dukung Thailand dulu. Thailand harus menang Filipina biar kita masih punya peluang. Kalau mereka sudah menang Filipina, kita punya peluang. Jadi kita pikir fokus memakai Thailand lagi Filipina. Jadi kita di sini, meskipun kita gak lolos, tapi kita harus kerja. Kerja ini kita harus menang. Timnas Indonesia kini berada pada posisi sulit di kelas men-dupik. Untuk bisa lolos ke fase selanjutnya, timnas neruda bergantung pada pertandingan lain dan tetap wajib meraih kemenangan saat menemui Filipina pada 25 November berdatang.